Halo selamat pagi pemirsa, ada yang berbeda di akhir pekan kali ini minggu 17 Februari 2019 ya nanti malam akan digelar debat kedua Pilpres 2019 yang akan ditanyakan langsung oleh MNC media bekerjasama dengan KPU mulai pukul 8 malam nanti ya debat calon presiden yang tentunya ini sudah dinanti-nanti oleh para pemirsa Lofi di seluruh tanah air tidak hanya itu debat kedua ini akan berbeda karena hanya diikuti oleh capresnya saja namun meskipun tanpa didampingi cawa pres tidak akan kalah menariknya dengan debat sebelumnya dan semua akan lebih seru nah kami berdua akan ajak Anda pemirsa melihat bagaimana persiapan debat kedua capres ini langsung dari lokasi debat yakni di Hotel Sultan Jakarta dan juga dari posok kedua paslon dan saya Lofi Nadian saya Davi Pratama inilah pemilu rakyat spesial jelang debat kedua siapa juara akan temannya hadir dengan program khusus pemilu rakyat spesial dan kita akan nantikan bagaimana persiapan begitu ya akan kita sajikan hari ini langsung saja kita bergabung dengan Stephanie Patricia yang saat ini sedang mengikuti Gladir Resik betul di Hotel Sultan Senayan Jakarta betul kita lihat bagaimana persiapannya dan apa saja yang dipersiapkan oleh MSI Media dan juga KPU menjelang debat kedua nanti malam Stephanie silakan ya baik Davi, Lofi dan juga pemirsa sejumlah persiapan tahap akhir tentunya terus dilakukan di Hotel Sultan menjelang debat kedua yang akan digelar malam hari nanti namun untuk Gladir Resik sendiri dari informasi terakhir yang kami terima baru akan digelar pada pukul 12 yang hari nanti tadi kami juga sudah sempat melihat ke Golden Ball Room ini akan menjadi lokasi digelarnya debat pada malam hari nanti dan tampak persiapan memang sudah hampir 100% sudah ada panggung yang sudah didirikan kemudian juga dua kursi untuk masing-masing capres nanti malam akan saling beradu argumen saling beradu gagasan ini juga sudah disiapkan dan jika kita lihat memang tata panggung di debat kedua ini cukup berbeda dengan pada saat debat pertama salah satunya adalah tidak adanya kursi untuk masa pendukung di belakang masing-masing capres karena memang dikhawatirkan bisa mengganggu fokus atau konsentrasi dari penonton yang nantinya akan menyaksikan jalannya debat malam hari nanti sebagai gantinya untuk 600 kursi yang disiapkan oleh KPU ini tetap ada di ruangan namun berada di bawah panggung atau diseberang dari panggung dari kedua paslon yang akan beradu argumen pada malam hari nanti dan untuk pengamanan sendiri Davi Lofi dan juga pemirsa sama seperti pada saat debat pertama ini dibagi dalam tiga ring ring pertama di area dalam dari Golden Ballroom yang menjadi lokasi di selenggarakannya debat ini dan disini di ring pertama ini pengamanan akan dilakukan oleh pasukan pengamanan presiden atau pasta pres kemudian ring kedua ini berada di bagian depan dari Golden Ballroom masih di area Hotel Sultan yang menjadi lokasi di selenggarakannya debat ini pengamanan akan dilakukan oleh petugas TNI Pulori dan di ring ketiga ini di luar hotel atau di jalan-jalan menuju ke Hotel Sultan pengamanannya juga akan dilakukan oleh petugas TNI Pulori total ada kurang lebih 2.000 petugas gabungan TNI Pulori yang akan membantu mengamankan untuk memastikan acara malam hari nanti akan berjalan dengan lancar sementara untuk pengalihan arus lalu lintas di sekitaran Hotel Sultan Davi Lofi dan juga pemirsa ini masih bersifat situasional melihat bagaimana kondisi sore menjelang malam hari nanti jika memang dibutuhkan salah satunya jalan Sudirman yang menuju ke Hotel Sultan ini nantinya jika memang dibutuhkan akan ditutup untuk memastikan kelancaran para penonton maupun juga kedua pasangan capres yang akan beradu gagasan di Hotel Sultan pada malam hari ini Davi dan Lofi baik terima kasih Stefani Patricia melaporkan langsung dari lokasi debat di Hotel Sultan sudah siap ya sudah 80 persen siap nah kita tidak sabar tentu saja ini membuat kita penasaran betul kan Lofi dan juga masyarakat Indonesia menantikan bagaimana kesiapan dari kedua paslon nah dari lokasi debat di Hotel Sultan kita akan bergabung dengan Louis Ayu dari Kediaman Capres nomor 02 Prabu Subianto di Kertanegara Jakarta Selatan iya Louis bagaimana situasi di Kediaman Prabowo apakah pada pagi hari ini sudah ada kegiatan yang terlihat Louis iya baik Lofi, Davi dan juga pemirsa benar sekali bahwa Prabowo Subianto akan kembali bersanding dengan Jokowi Dodo untuk naik ke atas panggung melaksanakan debat calon presiden 2019 yang akan digelar pada nanti malam di Hotel Sultan kawasan Kuningan Jauh maksud kami di kawasan Jakarta Selatan dan saat ini saya sudah berada di Kediaman Rumah Prabowo Subianto calon presiden nomor urut 02 namun yang terpantau saat ini kondisi rumah di sini masih terlihat atau masih belum ada aktivitas yang terlihat dan tadi juga saya sempat berbincang-bincang kepada petugas atau penjaga yang berada di rumah Jalan Kertanegara ini memang aktivitas pada pagi hari ini belum ada dan pihak dari Bapak Prabowo sendiri juga sejak tadi malam pukul 8 malam sudah meninggalkan kediaman di Kertanegara ini untuk menuju ke rumah yang berada di Hambalang untuk melakukan istirahat persiapan debat yang akan digelar pada nanti malam dan diketahui juga nanti tentunya calon presiden nomor urut 02 ini akan kembali ke sini untuk bertemu juga dengan calon wakil presiden 02 dan juga bertemu dengan relawan-relawan serta tim sukses yang akan diketahui juga menggelar debat atau nonton bersama dan diskusi debat pada sore hari nanti dan yang menarik bahwa tadi saya pantau hari ini atau pada pagi hari ini sudah terlihat dari tim relawan yang sudah berkumpul sejak pagi tadi bahkan ia tadi juga berpinjang-pinjang sudah sejak kemarin untuk memberikan dukungan kepada calon presiden nomor urut 2 ini selamat pagi pak selamat pagi dengan Haji Abdul ya pak bisa diperkenalkan ini dari relawan dari mana oke kami relawan Tirta Jaya 98 datang dari 3 kabupaten Bandung Barat, Cianjur, dan Purwakarta kita membawa petani-petani waduk cirata, petani ikan khususnya untuk menyampaikan dukungannya kepada Prabowo Sandi nomor urut 2 ya baik pak kan diketahui juga bahwa nanti sore akan digelar nonton bersama mungkin persiapannya apa nih pak yang dilakukan oleh para relawan oke persiapan relawan Tirta Jaya ini bukan hanya untuk debat saja sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi sosialisasi Baksos bersih-bersih waduk cirata dan kita sudah menginstruksikan kepada seluruh korlap untuk menonton menonton debat nanti malam ya menonton debat nanti malam untuk Prabowo Sandi mana baik terima kasih banyak pak atas waktunya ya demikian Davi dan juga Lofi perbincangan dan suasana dan kondisi di rumah Prabowo di kediamannya di Kertan Negara terima kasih lalu saya melaporkan langsung dari kediaman Prabowo Subianto ini Lofi tidak hanya dari Jakarta namun relawan juga rela datang dari daerah biasa dan tadi kebetulan pak Prabowo kayaknya sudah mempersiapkan di pemanasan di Hambalan kayaknya menyiapkan untuk berkuda dulu nih hobinya ya untuk mempersiapkan nanti malam ya agar bicaranya lancar nanti malam nah itu dia pemanasannya berbeda tentunya ya antara paslon 1 dan paslon 2 nah selanjutnya kita bergabung dengan Disa Amorah dari Istana Negara Jakarta ya Disa apa saja agenda Jokowi pada hari ini apakah sudah terlihat di Istana Negara dan Lofi jelang debat Pirpres kedua yang akan digelar nanti malam di Hotel Sultan saat ini tidak ada kegiatan khusus di Istana Jakarta yang mana berdasarkan agenda resmi yang dikeluarkan oleh Biro Pers pada hari ini Presiden Jokowi yang juga merupakan calon presiden nomor urut 01 adalah agenda internal sementara informasi yang kami dapatkan bahwa tadi malam Jokowi berada di Istana Bogor dan hari ini diagendakan rencananya akan bertolak ke Hotel Sultan dari Istana Merdeka Jakarta dan sesuai dengan kesepakatan nantinya Capres Jokowi akan tiba pada pukul 19.25 malam nanti kedatangan Jokowi ini setelah kedatangan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang direncanakan hadir atau tiba pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat dan berdasarkan wawancara bersama Jokowi dalam kesempatan kemarin beliau mengaku siap akan membeberkan sejumlah capaian pada masa pemerintahannya apa-apa saja yang telah dikerjakan, yang telah dilakukan tentunya dengan data yang telah dimiliki dan tentunya sesuai dengan tema yang diangkat pada malam ini yakni adalah energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan juga infrastruktur sejumlah persiapan ini juga dinyatakan oleh ketua tim kapanya nasional yakni Erik Thohir bahwa menurutnya Jokowi telah mempersiapkan materi debat Capres termasuk dengan para pakar tentu juga didukung dengan pernyataan juru bicara tim kapanya nasional yang menyebut bahwa Capres Petahana sempat menggelar simulasi yang menyebut juga Jokowi telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang nantinya akan disampaikan atau diberikan kepada oposisi dalam hal ini adalah Prabowo Subianto tentu kita tunggu saja Davi dan juga Lofi apa-apa saja konsep-konsep ataupun strategi-strategi yang nantinya akan diutarakan Capres no.01 Jokowi-Dodo pada debat nanti malam kembali kepada Davi dan juga Lofi baik terima kasih Disa Amora melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta sepertinya paslon 1 dan paslon 2 ini mempersiapkan di tempat yang nyaman nah Pak Jokowi nyamannya mungkin di Istana Bogor nah tadi Pak Prabowo Subianto di Hambalang mungkin ya kita lihat bagaimana persiapan kedua paslonnya kita lihat saja bagaimana persiapannya nanti ya Pemirsa namun di tengah panasnya perseteruan kedua kubu pasangan calon di pemilihan presiden 2019 muncul paslon yang tak kalah tenar di dunia maya seakan ikut merayakan pesta demokrasi di Indonesia yaitu pasangan calon nomor urut 10 Nur Hadi Aldo yang diusung koalisi tronjol-tronjol kami akan hadirkan usai jodoh berikut ini